Strigi Formis, Bangkit, karya pelagan Vaksina Sandi Ketika terbangun, seluruh tubuh Donald Henry sudah terikat oleh rantai Di bawah sebuah mobil yang bagian depannya terangkat sekitar 1 meter oleh sebuah donkrak Naga sudah menunggu di samping Donald Henry yang siuman dengan beberapa perlengkapan yang telah dia siapkan Donald Henry mulai panik dan ketakutan ketika melihat naga kalah tubuhnya sedang terikat oleh rantai Nampaknya kalian sudah mencari informasi tentang diriku ya? Tanya naga sambil tersenyum menyeramkan Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti Jawab Donald Henry panik sambil menggerak-gerakan tubuhnya berusaha melepas ikatan rantai dari tubuhnya Dan naga langsung menyumpal mulutnya dengan sahlai kain Gerang Donald Henry ketika mulutnya tersumpal Percayalah, kau akan membutuhkannya Karena aku tahu di mana harus menyayatnya Kata naga sambil memperlihatkan pisau bedah yang dia pegang Tepat di belakang sini Kalau tidak salah ingat Ini namanya syaraf syadik Syaraf terpanjang dan terkuat yang berada di tubuh manusia Lanjut naga sambil menyayat bagian belakang paha atas kanan Donald Henry sepanjang 10 cm Teriak Donald Henry kesakitan Namun tertahan oleh sumpah pada mulutnya Hingga sumpah tersebut terlepas dari mulutnya Kau adalah old Tanya Donald Henry ketakutan sambil menahan rasa sakit Siapa yang bertanggung jawab mencari informasi tentang diriku Tanya balik naga dingin Aku tidak tahu Bahkan aku tidak mencari tahu informasi tentang siapapun Jawab Donald Henry ketakutan Yang membuat naga langsung menyeram luka Donald Henry Dengan break fluid secara perlahan Teriak Donald Henry kesakitan Yang kau rasakan ini adalah rasa sakit Yang langsung menuju ke syarafmu Di sekolah medis diajarkan bahwa ini pengalaman menyakitkan yang bisa ditahan oleh manusia Yang mirip seperti serangan jantung Jelas naga dingin Tolong berhenti Itu sakit sekali Pintah Donald Henry sambil menangis menahan rasa tak sakit Itu semua bergantung padamu Karena aku akan sangat menikmatinya Sampai semua cairan ini habis Jawab naga sambil meletakkan tiga botol cairan black fluid Yang masih tersegel ke atas perut Donald Henry Aku tidak tahu Sungguh Mungkin Louis Mungkin Ted Atau mungkin Andre Yang mencari informasi tentang dirimu Kumhon Percayalah Pintah Donald Henry sambil ketakutan menahan sakit Baiklah Jawab naga yang langsung melepaskan rantai yang mengikat Donald Henry Dan langsung berjalan ke arah pintu sambil membawa sebuah rantai yang terikat dengan dongkrak Setelah rantai terlepas dari tubuhnya Donald Henry langsung tengkurap dan melihat ke arah naga Terima kasih karena tidak membunuhku Tidak Tapi dongkraknya Jawab naga sambil menarik rantai yang dia pegang Seketika Donald Henry langsung melihat ke arah dongkrak Dan dengan cepat Mobil yang berada di atasnya terjatuh menghancurkan kepala Donald Henry Setelah selesai Naga langsung pergi dengan mobilnya Tanpa meninggalkan jejak sedikitpun Seperti ciri khas yang biasa dia lakukan Di tengah perjalanan pulang Naga yang mencoba berbelok Yaitu kungan tajam Tidak bisa mengontrol mobilnya Hingga mobil tersebut menabrak pagar pembatas jalan Dan terhempas jatuh ke dasar jurang Tidak lama kemudian Kobaran api mulai menyala Dan seketika langsung meledak Menciptakan kobaran api yang besar Dengan resah hitam pekat melambung tinggi Hingga terlihat dari jalanan tempat naga menabrak pagar pembatas Apa kau berniat untuk membunuhku Tanya serius Bruce dari balik telepon dengan bahasa Inggris Apa yang kau bicarakan Tanya balik Andre dengan bahasa Inggris Menjawab telepon dari orang tersebut Seseorang bernama naga yang kau inginkan informasinya Memiliki kode 070995 Jawab Bruce penuh penekanan dengan bahasa Inggris Kode? Kode apa? Aku sudah Aku sungguh tidak mengerti Tanya Andre kembali dengan bahasa Inggris Kau tidak tahu kode not phone 070995 Tanya Bruce perlahan dengan bahasa Inggris Iya Kode apa itu? Tanya balik Andre dengan bahasa Inggris Itu kode seorang dengan julukan O Dari salah satu tim pasukan khusus pemerintah dunia Dan dia merupakan bisnis yang buruk Aku tidak ingin berusaha dengannya Apalagi menjadi targetnya Jawab Bruce penuh penekanan dengan bahasa Inggris Oke aku mengerti Terima kasih atas informasinya Jawab Andre dengan bahasa Inggris Jangan pernah hubungi aku lagi Pinta Bruce dengan bahasa Inggris Kita lihat nanti saja Jawab Andre percaya diri dengan bahasa Inggris Dan langsung menutup teleponnya Tidak lama kemudian Handphone Andre kembali berdering Teratulis nama salah satu bawahnya di layar Ada apa? Tanya Andre Tual Donald Henry tewas bus Jawab salah satu bawahannya yang membuat Andre terkejut Apakah ada jejak yang bisa kita selidiki? Tanya Andre yang memastikan Kami memeriksa CCTV Ada sebuah mobil yang keluar dari kediaman Donald Henry Lalu kami mencoba melacak kendaraan tersebut Dan keberhasil menemukan Bahwa kendaraan tersebut mengamai kecelakaan Hingga meledak besar jurang Jawab salah satu bawahannya Andre Cari informasi tentang si korban Perintah Andre Kami sudah mendapatkannya bos Korban yang meninggal terbakar dalam mobil Dipastikan identitasnya bernama naga Dan mobil yang dia gunakan juga sudah diperiksa Dan kepemilikan atas nama naga Jawab salah satu bawahannya Kerja bagus Terima kasih Jawab Andre sambil tersenyum senang Yang langsung menutup teleponnya Pemakaman naga hanya dihadiri sedikit orang Selain Nana, Kiri, Roki, dan Shesha Ada tiga orang sahabat yang sudah menjadi keluarga bagi naga Dari tim pasukan khusus Beberapa orang perwakilan dari pemerintah dunia Pemerintah Indonesia Dan orang-orang yang berhubungan langsung dengan pasukan khusus timnya naga Singkatnya, mereka yang hadir adalah mereka yang terbiasa bergerak dibalik bayang-bayang Pagaikan hantu Meskipun naga bagian dari suatu pasukan khusus Namun pemakaman naga dilakukan seperti masyarakat sipil biasa Karena identitas naga sebagai pasukan khusus yang sangat rahasia Aku turut berdua ke Citanak Kata Jason sambil memeluk Nana yang belum bisa berhenti meneteskan air matanya Kami akan selalu ada untukmu Nana Kata Hannibal sambil memeluk Nana bergantian dengan Jason Arthur menatap Nana dalam Dan langsung memeluknya bergantian dengan Jason dan Hannibal Hubungi kami apapun yang kau butuhkan Nana Lanjut Arthur sambil memeluk Nana Kita pulang yuk nak Ajak Arthur dan mereka pun langsung pulang ke rumah masing-masing Setelah satu minggu Nana menenangkan diri di rumah Akhirnya Nana kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa Udah lebih baik nak Tanya kiri khawatir Udah kak, terima kasih Jawab Nana sambil tersenyum Sepertinya kamu harus segera hubungi Shasha nak Dia khawatir banget sama keadaan kamu Setiap malam dia mampir ke cafe Untuk tahu keadaan kamu Dan sampai minta lama tomah kamu Tapi kakak gak ngasih Dan minta Shasha untuk ngasih waktu kamu nenangin diri dulu Dan percaya bahwa kamu akan segera bangkit Pintah kiri Oh gitu Ya kak, aku akan segera hubungi ke Shasha Jawab Nana sambil tersenyum Tidak lama kemudian Terdengar pintu cafe terbuka Dan Shasha langsung berlari menghampiri Nana Dan langsung memeluknya Kamu baik-baik aja kan nak Tanya Shasha cemas Aku baik-baik aja kak Makasih Jawab Nana sambil membalas pelukan Shasha Ini nak Kata Shasha sambil memberikan sebuah amplop coklat Setelah dia melepaskan pelukannya kepada Nana Apa ini kak? Tanya Nana sambil membuka amplop coklat tersebut Yang ternyata isinya CV dan resume milik Shasha Kakak mau part time di cafe ini Kalau kamu izinin Jawab Shasha sambil tersenyum Kak Tanya Nana kebingungan Seminggu Kamu gak ngangkat telpon kakak Kakak gak tau alamat rumah kamu Dan kakak gak tau gimana keadaan kamu Itu bikin kakak sangat khawatir Setidaknya Kalau kakak part time di sini Kakak bisa lebih tau Gimana keadaan kamu nak Jelas Shasha yang cemas kepada Nana Kak Gak perlu gitu Nanti kakak pasti kecapean Setelah pulang kerja dari klinik harus kerja lagi di cafe Kata Nana sambil mengganggam kedua tangan Shasha Tunggu Aku kirim alamat aku rewat WA Dan aku janji akan kabarin kak Shasha Kalau ada apa-apa Biar kak Shasha gak perlu khawatir lagi Lanjut Nana sambil mengirimkan alamat rumahnya Kamu janji Tanya Shasha mengkonfirmasi Iya kak Jawab Nana sambil menggangguk yang langsung dipeluk oleh Shasha Sebelum naga meninggal Kakak berjanji Akan jagain Nana Dan mulai saat ini Kakak akan berusaha untuk nempatin janji itu Kata Shasha yang masih memeluk Nana Oh gitu Jadi kak naga juga ingin jagain ke Shasha ya Apapun yang terjadi Jawab Nana dalam belukan Shasha Maksudnya nih Tanya Shasha kebingungan Yang langsung melepaskan pelukannya dari Nana Saat pemakaman kak naga Kakak ketemu sama ketiga sahabatnya kak naga kan Kak Arthur Kak Hannibal Dan Kak Jason Tanya Nana balik Iya Terus Apa hubungannya nak Tanya Shasha yang masih kebingungan Mereka bertiga Bisa dibilang Sudah seperti keluarganya kak naga Karena mereka satu tim Sejak aku kenal mereka Bagiku Mereka adalah kaki-lakiku Dan bagi mereka Aku dan KTA Ada salah satu alasan untuk pulang Yang mungkin bisa disebut rumah Wasiat kak naga Untuk mereka bertiga adalah Menggantikan posisi kak naga untuk aku Jadi Ketika kak naga minta kak Shasha Untuk jagain aku Secara gak langsung Kak naga juga ingin Mereka bertiga jagain kak Shasha Begitulah kak naga Mengucapkan sebuah kalimat Namun memiliki beberapa makna Jawab naga sambil tersenyum Sekarang aku paham Kenapa kak naga khawatir sama kak Shasha Ketika ketemu Kak Andre Lanjut naga Eh Naga khawatir sama kakak Tanya Shasha yang kembali bingung Iya kak Kak naga Pasti tahu siapa kak Andre Sebenarnya Kalau kak naga hanya khawatir sama aku Pasti kak naga akan narik aku Untuk bicara empat mata Tapi saat itu Kak naga ngomongnya malah di depan aku Dan kak Shasha Ya memang harus diakui Ucapan kak naga Gak seperti orang yang sedang khawatir Tapi Begitulah cara kak naga Mengungkapkan rasa kekhawatirannya Jawab nana sambil tersenyum Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!